Terima kasih telah menonton! Tidak sama dengan ini. Lihat orang hutan di dalam hutan asli adalah pengalaman sangat beda. Menonton dia berjalan dari pohon ke pohon, lihat dia makan pisang hanya beberapa meter dari mana saya berdiri. Saya terkejut dengan bagaimana mirip dia dengan manusia. Beberapa waktu lalu, saya di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah untuk kunjungi binatang yang menakjubkan ini. Kalimantan adalah tempat yang sedang diubah. Dahulu, lebih dari 90% ditutupi dengan hutan. Sekarang, kurang dari 40%. Kalau terus seperti ini, akan tidak lama lagi diterbang sampai habis. Sayang sekali, orang hutan terancam punah. Hanya beberapa puluh tahun lalu, populasi orang hutan di Kalimantan adalah lebih dari 300 ribu. Kegiatan manusia dewasa ini mengakibat populasi orang hutan sudah turun sampai 54 ribu nyawa masih hidup di hutan Kalimantan. Ilmuwan meramalkan dalam jangka waktu hanya berpuluh tahun, orang hutan akan punah. Mari kita lihat kenapa orang hutan terancam. Kita lihat kenapa hutan di Kalimantan sudah menjadi tipis. Sebagian dari 20 juta orang di Kalimantan kerja di dalam industri tambangan. Kalimantan mempunyai banyak batu barah dan emas. Tetapi, sudah jelas kita bisa lihat sebab yang paling besar hutan di Kalimantan diterbang adalah industri kelapa sawit dan pembalakan. Saya merakam video ini saat saya di Kota Kumai. Kapal gedi ini henuh dengan kayu. Kayu ini akan masuk pabrik dan menjadi kertas. Mungkin kayu ini pernah menjadi rumah orang hutan. Nah, mungkin kamu tidak peduli tentang orang hutan. Mungkin kamu rasa kemajuan ekonomi negara lebih penting daripada keamanan binatang yang menakjubkan ini. Saya faham pendapat itu, tetapi saya tidak setuju. Jadi, kalau kamu tidak peduli tentang orang hutan, maka terus menonton video ini tak perlu juga. Saya rasa orang hutan ini adalah kaitan penting dengan sejarah kita sebagai manusia. Lihat orang hutan dalam keadaan asli adalah peringatan penting tentang masa depan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia tidak begitu beda sangat dengan orang hutan. Kita tidak terpisah dengan alam lingkungan. Kita memang sebagian alam lingkungan sama seperti orang hutan. Nenek moyang kita faham hal itu. Tetapi dewasa ini, orang yang tinggal di kota-kota dengan gedung tinggi dan jalan lurus sudah lupa hal itu. Tetapi, coba jangan lupa dong. Memang semua orang, semua makhluk, semua benda di semesta alam mempunyai kaitan dengan sama satu lain. Kalau kita membiarkan orang hutan menjadi punah, tentu saja ada dampak buruk untuk kita sebagai manusia. Jadi, kalau kalian seperti saya mau menyelamatkan binatang ini, bagaimana kita terus? Satu hal yang pasti adalah ini. Kita tidak bisa percaya kepada pemerintah Indonesia atau Malaysia untuk pertolongan dalam hal ini. 80% terbangan di Indonesia melanggar undang-undang. 80%! Itu satu angka yang sulit difahami. Kenapa pemerintah Indonesia tidak menangkap dan mengadili orang yang melakukan terbangan haram ini? Sudah jelas dalam hal ini, pemerintah Indonesia adalah pintar bicara, tapi malas, takut, atau tidak mampu mengambil tindakan sepatutnya. Begitu juga dengan pemerintah Sarawak Malaysia. Menteri Besar Sarawak, Taib Mahmud, sudah lama memakan suapan untuk membiarkan kayu haram dari Indonesia lewat Sarawak untuk dijual ke pasar sedunia. Jalan politik memang jalan macet parah. Jadi, mungkin bincang hal politik lagi tidak layak. Masalahnya, 20 juta rakyat Kalimantan butuh cari makan. Orang Kalimantan tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa bekerja dalam industri ini supaya mereka bisa cari makan untuk keluarganya. Menurut mereka, orang hutan sehat dan aman di dalam hutan, walaupun menarik, tidak bisa menaruh makanan di atas meja. Di sisi lain, hasilan kelapa sawit, batu barah, emas, dan kayu bisa memberikan makanan dan gaya hidup lebih nyaman. Nah, ini inti masalah. Menurut rakyat Kalimantan, orang hutan tidak berharga. Maka, bagaimana orang hutan bisa menjadi cukup berharga supaya rakyat Kalimantan mau menyelamatkannya? Ketika saya di Kalimantan Tengah, saya berbayar banyak. Berbelanja makanan, hotel, sewa kapal, membeli cenderamata. Dompet saya sudah tipis ketika saya pulang ke Jakarta. Begitu juga dengan delapan teman-teman saya yang ikut juga. Tapi, kami sangat tidak menyelesaikan berwisata ke Kalimantan Tengah. Lihat orang hutan berjalan dari pohon ke pohon dalam hutan berbah, memang kesenangan. Wang itu masuk juga ke ekonomi Kalimantan. Masuk ke saku orang Kalimantan. Dan mungkin ini adalah penyelesaian masalah kita. Membangkitkan industri wisata di Kalimantan. Kalau kamu mau tolong menyelamatkan orang hutan, cara paling berpengaruh adalah untuk datang ke sini dan lihat orang hutan di hutan Kalimantan dengan mata kalian sendiri. Orang Jawa, di mana kalian? Ayo datang ke sana. Kunjungi orang hutan di Kalimantan dan tolong menyelamatkan binatang ini. Lebih banyak pariwisata datang ke Kalimantan untuk kunjungi orang hutan, maka lebih banyak pekerja kelapa sawit bisa keluar industri itu dan masuk industri wisata. Industri wisata itu adalah masa depan yang lebih sehat untuk Kalimantan karena bisa bersama hutan dengan damai. Kalau kaum pekerja di Kalimantan punya pilihan lain daripada kerja dalam industri ini yang menghancur hutan Kalimantan, rakyat Kalimantan umum akan lebih kuat untuk menolak industri kelapa sawit. Atau mungkin saya salah faham keadaan ini. Mungkin sudah terlalu lambat untuk menyelamatkan binatang ini dari kepunaan. Mungkin perusahaan raksasa yang dikelola oleh orang asing akan terus menebang hutan Kalimantan. Sampai 20 tahun nanti, hutan sudah habis. Sampai Kalimantan menjadi hanya satu kebun kelapa sawit besar dari barat ke timur, selatan ke utara, mana hanya ular dan tikus bisa hidup. Seandainya begitu, kalian sebaiknya pergi ke Kalimantan sekarang. Mungkin orang hutan akan tidak berada di sana selama-lamanya. Dan sesudahpun akan tidak kembali. Jawabnya memang bukan. Memang rakyat Kalimantan dan rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia. Radiasi boleh menggunakan semua orang. Tak kira bangsa. Diberlekan saya kepada semua rakyat Malaysia yang rakyat Malaysia boleh menggunakan hari ahad. Selamat malam.